Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10 kita akan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Akulah pintu Ia akan selamat dan ia akan masuk dan menemukan pada rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri dan menasakan Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yang rindu firman ini terjadi dalam hidupnya katakan amin Amin Bapak ibu saudara yang terkasih malam hari ini kita akan bicara tentang hidup yang berkelimpahan Amin Saya percaya setiap kita mau mengalami hal ini Tapi yang menjadi persoalannya bapak ibu saudara seperti ini Ketika kita dengar kata hidup berkelimpahan Seringkali ada dalam perkiraan kita apa? Berkelimpahan secara adil Berkelimpahan secara Banyak orang Kalau kita dengar kata berkelimpahan Seringkali yang muncul dalam pikiran kita Orang-orang percaya adalah banyak uang Bisa beli mobil Bisa beli bangun rumah Itu seringkali muncul dalam pikiran kita Apakah ini esensi utama dari kelimpahan yang Tuhan maksud? Bukan Amin 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 Bapak ibu saudara yang terkasih yang sering muncul dalam pikiran kita Orang-orang percaya adalah banyak uang Bisa beli mobil, beli motor, beli rumah segala macam Punya segala materi Itu yang seringkali muncul dalam pikiran kita Apakah ini salah? Tidak ada yang salah Tetapi bukan hal ini yang utama bapak ibu saudara Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu Itu hanya tambahan Tambahan ini berarti manus Bukan yang utama bapak ibu saudara Artinya mengikut Tuhan Materi itu bukan yang utama Jangan pernah kita berpikir Kalau ikut Tuhan nanti Wah materi saya banyak luar biasa Iya tapi jangan itu yang utama Itu harus ada dalam persepsi kita Bukan ini yang utama Yang terutama itu apa? Kehidupan yang berkelimpahan Yang Tuhan maksudkan itu apa? Kehidupan yang Tuhan maksudkan Yang berkelimpahan adalah Kehidupan secara ilahi Amin bapak ibu saudara Amin Karena Tuhan kita itu bukan Tubuh seperti ini bapak ibu Tapi Tuhan kita itu adalah roh Dan dia menciptakan kita juga Adalah segambar dan serupa dengan dia Kehidupan yang Tuhan maksudkan itu adalah Bukan tentang mati Tetapi kehidupan ilahi Kehidupan yang telah diselamatkan Dan dipulihkan di dalam Tuhan Amin Inilah esensi utama kehidupan kita Yang telah diselamatkan Yang Tuhan telah angkat dari curang maut Dari kebinas saat Lalu Tuhan membawa kita hidup di dalam keselamatan Inilah kehidupan yang utama Yang mau Tuhan kita miliki Dalam hidup kita Ayat 9 bapak ibu Akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Amin Ia akan selamat Barang siapa yang percaya dan menerima Kristus Ia akan selamat Bapak ibu saudara yang terkasih diselamatkan Artinya begini Kita diangkat dari orang-orang yang Sebenarnya kita ini calon-calon Warga neraka Waktu Yesus belum ada Waktu Yesus belum berkuasa Kita belum menerima Yesus Kita calon-calon orang yang masuk Warga neraka Tetapi puji Tuhan Ketika kita mengambil keputusan Untuk percaya Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Tuhan mengubah kita Menjadi warga kerajaan solga Amin Kita dengarkan Saya akan membacakan Karena Kewargaan kita adalah Di dalam solga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Firman Tuhan ini jelas Mengatakan bahwa kita ini adalah Semuanya dari tempat ini Kita adalah warga kerajaan solga Kita adalah orang-orang Yang ketika kita mati nanti Masuk solga Pasti Tidak ada keraguan disitu Kalau Yesus katakan apa? Parang siapa percaya kepada Tuhan tidak binasa Tetapi masuk Di dalam kerajaan solga Tuhan mau kita menalami Kelimpahan di dalam kebenaran Bapak Ibu Sudara Yesus katakan apa? Akulah jalan Kebenaran dan hidup Artinya apa? Yesus lah kebenaran itu Tuhan mau kita mengalami dia Secara berkelimpahan dalam hidup kita Setiap hari kita mengalami Pergaulan yang karir dengan Yesus Kita memiliki Yesus dalam hidup kita Inilah yang utama Hal kerajaan solga itu tentang kebenaran Kebenaran itu siapa? Yesus sendiri Pribadian Yesus Artinya saudara dan saya Memiliki hubungan yang intim Dengan dia Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kita butuh Mengenal kebenaran itu Dengan benar Bagaimana caranya? Di dalam Invesus pasal 1 ayat 17 Rasul Paulus Mengatakan disana bahwa Biarlah roh hikmat dan wahyu Mari kita baca sama-sama Kita lihat dalam Invesus Pasal 1 ayat 17 Invesus pasal 1 ayat 17 Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat Dan wahyu untuk mengenal dia Dengan benar Bapak ibu saudara yang terkasih Kita tidak akan pernah mengalami Yang namanya Kelimpahan di dalam hidup kita Di dalam Tuhan Kalau kita tidak mengenal Tuhan itu Dengan benar Bagaimana caranya Supaya kita mengenal dia dengan benar Maka kita butuh yang namanya Benar hikmatan wahyu dan Tuhan Makanya ada Firmat Tuhan katakan apa Mereka mendengar Tapi tidak mengerti Mereka mendengar Mereka melihat Tapi tidak menanggap Artinya apa Banyak orang orang Kristen Setiap hari datang ke iman Mendengar firman Tapi tidak pernah mengenal Yesus itu Tahu sih Yesus itu Benar amat Tetapi mereka tidak pernah Mengalami pertumbuhan Pengenalan Tuhan Kenapa Roh wahyu dan wahyu Memang itu Belum bekerja dalam hidup mereka Bapak ibu saudara yang terkasih Suami dan istri Boleh menikah Sudah menikah puluhan tahun Tetapi seringkali Pengenalan kita Terhadap pasangan kita itu Masih belum sempurna Bapak ibu saudara Ada wanita Ada pasangan Suami dan istri Yang sudah Menikah puluhan tahun Tetapi masih belum mengenal Satu sama lain Bapak ibu Ada juga orang Kristen Keibadah tiap hari Bahkan terlibat dalam pelayanan Menyampaikan firman mungkin Tetapi masih belum mengenal Yesus itu siapa Bapak ibu Sehingga ketika Anaknya sakit Mau ke buku Tapi menyebabkan firman Saya lihat sendiri Dengan mata kepala saya sendiri Seorang hambar Tuhan Anaknya sakit Diambil itu Dibakar Diubur sembur Bapak ibu saudara Aduh saya bilang ini Dimana ini Tapi nyampaikan firman Jangan hari Nah bapak ibu saudara terkasih Intensitas kita Keibadah Melayani Tidak menjamin kita Mengenal dia Dengan kita Kita butuh yang namanya Roh hikmat Dan Tuhan Untuk itu Mari kita terus meminta Tuhan Berikan aku Roh hikmat dan buah Yaud Untuk aku bisa menengahkan Dengan Tuhan Bapak ibu saudara terkasih